Sepanjang minggu malam, tim gabungan SAR menyisir bibir pantai Megamas dan kawasan Mantos Manado, Sulawesi Utara. Mereka mencari dua anak yang hilang terbawa arus laut, Yohanes dan Reynold. Namun pencarian terkendala minimnya penerangan. Ombak tinggi dan kencangnya arus juga menyulitkan pencarian. Tim SAR terpaksa ditarik mundur sementara. Saat ini tim masih melakukan briefing karena kendala. Pertama cuaca sangat ekstrim. Terus sama penerangan tim yang terlibat kurang lebih sekitar 50 orang. Dari SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, Tagana, Partagana, Rapi, PMI dan potensi SAR yang lainnya. Pihak Basarnas akan menambah perahu karet pada pencarian Senin pagi. Perahu nelayan juga akan dilibatkan. Sebelumnya minggu sore, tim SAR sudah berhasil menemukan satu anak yang hilang yaitu Daniel Lamia. Daniel ditemukan 150 meter dari lokasi Hanyut. Ia langsung dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Daniel, Yohanes dan Reynold Hanyut saat bermain di muara sungai Pantai Boulevard. Anita Tambayong melaporkan untuk NET. Dari ہیں. Adi. Terima kasih.